Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di toko Zonal Marking Ini salah satu toko kita yang ada di daerah Bone nih Jadi perjalanan gue kemarin itu kita dari Makassar, Pare-Pare Habis itu ke Toraja Dan selanjutnya itu kita ke Bone nih guys Nah, karena gue liat di perjalanan itu banyak mobil-mobil racing ya Di kota Solawesi ini Jadi gue pengen kasih liat line up dari toko Zonal Marking ini Ada apa-apa aja yang racing ya Mari ikutin gue Nah, ini yang pertama nih Yang menarik perhatian kita Ini ada High Serpenti di Ring 16 Lebarnya 7 Dengan PCD-nya ini dia di PCD 5 ya 5x114 nih Ber-ET 42 dan berwarna Kalau gue bilang ini warna gue tapi lebih soft Dan untuk warnanya sendiri lengkap Warnanya bervarian dari warna hitam, putih, bronze dan warna gold ini Nah, PCD 5x14 itu bisa untuk mobil apa aja di Ring 16 Bisa untuk mobil 5x14 Innova Atau Kijang yang udah ganti buat 5x15 Abis itu ada Toyota Altis, ada Sienta Ini bisa banget nih di Ring 16 Atau siapa tau temen-temen pingin turun ring dari santai yang pake Ring 16 ke 17 mau mengenai HRP? Nah, ini bisa juga tapi kan santai HRP itu di Ring 17 ya Nah, selanjutnya Di sebelah sini ini ada dari seri Boroco Ini adalah SRD PCD-nya single lagi Jadi kita dari HRD mengeluarkan single-single PCD Biar mengutamakan kelihatan lebih OM look Lebih kayak boon pabrik atau kalau single PCD Nah, untuk spesifikasi peleknya sendiri Dia di Ring 16 lebarnya 7 Dengan PCD-nya di 4x100 nih Nah, untuk 4x1 sendiri itu banyak mobilnya Salah satunya Brio, Yaris, Jazz, Karimun bisa Abis itu Kijang lama juga bisa nih Karena lebar sendiri 7 Jadi menurut gue tidak terlalu lebar dengan ET di 42 Fitment-nya pasti lebih rata body Nih, warnanya itu ada warna silver, putih, bronze Dan warna black, red line Jadi di sini ada garisan berwarna merah Biar warnanya berbeda antara velg dan band Oke, selanjutnya mana lagi kita lihat Nah, nggak jauh-jauh ada NX SPO NX SPO ini lengkap Ringnya, pertama ada Ring 14 Ring 15, 16, 17 Ada nih NX SPO Nah, khusus yang ini di Ring 16 Jadi lebarnya 7, PCD-nya double Di 4x100, 4x14 nih Dengan ET 42 Lebih banyak lagi mobil yang bisa memasang velg ini Salah satunya ada Kijang Abis itu ada 400-nya itu mobil kecil ya Jazz, Yaris, Brio Nah, ini bisa nih Bisa banget Nah, warnanya lengkap Ada warna putih, warna bronze, warna silver, dan warna gold Gold-nya sampai ke emboss HSR Ini berwarna gold Menyerupai si velgnya sendiri nih guys warnanya Desainnya juga palang 1, 2, 3, 4, 5, palang 5 Yang menyajikan aura racing-nya lebih dapet nih NX SPO Nah, selanjutnya di atasnya ini ada Boroko dari TJH nih Boroko TJH ini Yang gue suka Pertama modelnya dan warna-warnanya itu dia ngedock dan ada pori-porinya Jadi seakan-akan dia di Kalau orang bilang sih ini kayak di sunblasting gitu Jadi kayak bener-bener Eh, bukan sunblasting, sorry Di powder-powder Di powder gitu catnya Nah, ini kan ring 16 nih Kita lihat yang velg-velg kecilnya ada sebelah sana, ring 15-nya Nah, ini dia menarik perhatian gue Karena ada velg di bone ini Di toko zonal marking ini Ada HSR Bun Di ring 15 nih 4x100, 4x14 Dengan lebar 6,5 Ini dia velg ini guys Warnanya bersih banget Warna gold-nya cakep Dibilang terang banget, enggak Gelap banget, enggak Jadi pas banget Apalagi ini salah satu desain yang laris di mana-mana Belum tentu toko-toko HSR Ada punya stok ini Dan di zonal marking ini ada nih stoknya guys Ring 15 Nah, selanjutnya ada velg AeroTek ya Jadi AeroTek ini sendiri adalah Desain dari HSR Wheel Kita memadukan dengan velg HSR Bofeo nih Kenapa namanya AeroTek? Udah jelas AeroTek itu kita ambil dari Kata-kata aerodinamis guys Jadi ada kisih-kisih angin disini Ini biar Anginnya masuk ke dalam velg Biar mendinginkan bagian pengereman dari mobil-mobil teman sekalian Ini hype banget di mobil-mobil zaman dulu Jadi klasik-klasik itu pakai seperti ini Dan untuk stikernya ini bisa kita ganti sendiri Atau kalian bisa order sama HSR Langsung DM aja Aku pingin desainnya yang begini doang Nah itu kita ada desainnya keluar setiap bulan ya guys Jadi ada season-nya Untuk season pertama yang ini nih Oke Boleh-boleh Lu yang mana Bal? Ujung 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 yang mana ujung? Ujung 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 ke LG Atasnya Oh atasnya Nah ini namanya T Kala T Kala benar Namanya T Kala Ini desainnya Berpalang banyak Dia auranya ini kalau gue bilang bisa ke rally Bisa ke racing Tergantung dari fitment bannya atau mobilnya ya Untuk desainnya sendiri kita lihat disini Ada cekungan dan palangnya banyak Dia single PCD lagi Ini PCD 400 Bisa untuk mobil brioja Siaris yang gue bilang tadi Atau dengan Pickup PCD 4 Palingan cuman Oh gak bisa Karena ini 400 Atau ada PCD yang 400 Ada mungkin ya Tapi gue Belum paham Nah untuk 400 ini untuk mobil-mobil city car guys Nah kalau mau pickup-pickup ada nih Ini Ini 5 Kali 114 Ini wasile Bisa untuk mobil Grand Max Gak bisa nih Bentukannya kayak ini kan Lo kayak mobil tuh Mobil mewah Habis mobil zaman masa depan Masa depan pakai ini Keren nih Ini kayak robot velgnya sendiri Kotak-kotak Ini boleh nih wasile Kalian pilih nih guys Ini kan tadi mobil kecil Benar Mobil besarnya Mobil besar tapi racing Mobil besar tapi racing Oh Yang Pajero Fortuner gitu ya Oke Racing ya Racing benar Sabar kita cari Mana dia velgnya Kayaknya sebelah sana ada Oke Kita menjawab pertanyaan Untuk mobil-mobil Fortuner Pajero Yang velgnya racing Ini yang pertama Ada HSR Topo Ali PCD 6x139 Dengan lebarnya 9,5 ET-nya 0 Nah karena ET-nya 0 itu Gue jelasin nih Jadi ET-nya 0 itu Kita ngambil garis Paling tengah Dari sisi velgnya nih Dari lebar velg Berarti dia Si baut roda Dudukan baut roda itu Adanya disini nih Nah kalau kita garis begini kan Dia adanya disini Karena lebar 9,5 Letaknya Di paling tengah ET-0 Dan HSR Topo Ali ini sendiri Guys nih Ini pas banget Untuk kalian yang ngejer fitment Pakai ban Dari S-Lera 651 Ring 18 Yang terbaru itu Ada sport drag Ada juga yang sport juga bisa Kalau yang drag kan cepet abis Karena dia benar-benar nge-grip Nah itu Yang bulet-bulet Yang kalau anak Racing Fortuner bilang itu Ngejer fitment Yang depannya chamber Belakangnya miti Nah itu Ini Topo Ali Salah satu lineup kita Dan warnanya juga banyak Ada warna Silver Polis Ada warna hitam Polis juga ada Nah selanjutnya Ini ada HSR BLY Ini nih Ini BLY sendiri Ini di ring 18 Lebarnya 9 nih Kalau yang di bawah 9,5 Ini lebar 9 ET-nya sama ET-0 juga PCD-nya 6x139 Nah untuk BLY sendiri Banyak pilihan warnanya Yang pertama ada warna grey Abis itu warna Bronze Warna silver Juga ada nih Ini sih Fitmentnya ngetel abis Karena di lebar 9 Di ET-0 Pastinya lebih rata body Di mobil Pajero dan Fortuner Nah apalagi Ini kan yang racing-racing Ini ada dua pelak Di sini nih Sebenarnya masih banyak Pelak-pelak kita Salah satu contohnya Ini 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 HSR original nih guys Ini 18 Lebar 8 Minas ya Minas ini Minas Tapi dia ada Ora offroad-nya Dikasih tutupan dock-nya Tapi tergantung selera Kalau mau dibuka juga bisa Kan gak ngaruh-ngaruh amat gitu loh Aman Kalau dibuka juga bisa nih HSR Minas Oke Selanjutnya mana lagi Ini 5114 Ini ada TJ Ini STY STY ini bisa juga Alphard ini masih bisa Ketolong Karena lebarnya Lebar segini Barnya fitmentnya Oh bisa Bisa banget Karena dia di ring Ini ring berapa 18 Ring 18 Lebarnya 8 ya Masih masuk Karena yang gue pikirin adalah Pintu belakangnya Dia sama kayak Fritz Itu ya Jangan sampai Barnya keluar Pintunya gak bisa dibuka Yang belakang Nah Kita gak lengkap rasanya Tidak melihat ruang tunggu Dan pernah pernik Atau Pak aksesoris Untuk kaki-kaki mobil kalian Dari Sobretel Loring Kit Untuk baut-baut roda Ada Nah Gue gak sendirian Gue akan ditemani oleh Kacap dari Zonal Marking ini Langsung aja kita ke dalam Wah Kalau gue masuk ruang tunggu Dari Toko-toko HSR Ini bener-bener adem banget guys Dipastikan adem ya Nah Ini Udah ada Bang Doni bang Sehat bang Halo Bang Sultan Sehat Nah Bang Doni ini sendiri adalah Kacap dari toko Zonal Marking di Bone ya Nah Untuk alamat lengkapnya ada di mana Ada di jalan MT Haryono Untuk patokannya ada di dekat Lampu Merah Terminal Palaka Nah itu guys Di Terminal Palaka Oke bang Jadi kan kita sudah di ruangan Untuk pembayaran Untuk pernah pernik mobil Untuk kaki-kaki Nah Ada apa aja nih Disini nih Disini ada Bau dressing nih Dari HSR Ini banyak varian warna ya Banyak varian warna Sama deratnya juga bisa Nah ini Kalau kita lihat nih Ini warnanya ada yang Orange 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 Nah Ini nyebutnya Yang krum-krum gini Awet nih Ini gak cepet pekarat Kalau ini nih Deratnya juga bagus guys Tuh Lihat deratnya Ini lebih bagus nih Oke Habis itu Boat standar juga ada Boat standar juga ada Ada dong Nah kalau kalian Pingin OM-OM look Yang bobot standar juga ada nih Tuh Ini bobot standar nih Jadi gak usah yang seores Kita juga ngeluarin yang standar Ini ada produk terbaru kita Ini namanya Duranuts Duranuts Iya Wih Ini yang ngejer-ngejer Tailook-tailook ya kan Betul sekali Cakep banget Yang bisa pake ini nih Oke Ini lengkap ya Ukurannya ya Dengan ukuran Yang P15 Atau berapa mili Ada ya Bisa-bisa Ada semua Ada semua Nah itu ada shockbreaker Dari Redmax Bisa buat mobil Innova nih Ini untuk Innova Iya betul Innova Fortuner Pajero juga ada Juga ada guys Nah ini bisa diatur adjustable Bisa diatur adjustable Sambilnya ada 4 kling Ada 4 kling Dari 1, 2, 3, sampai 4 Wow Oke Ada yang merah-merah Menggoda matanya Kita ada BBK BBK 4 pot 4 pot punya Innova Punya Innova Dengan diameter berapa dia? Diameternya Ini di... Kalo gue liat Diameternya ini di 285 Diameternya Untuk Innova Tahan banget nih Yang udah pake kemarin Mobil Guri Lopapa Innova Guri Lopapa Coba cuminya tuh pake BBK dan HSR juga Cantuk warna gak? Hah? Warnanya merah doang Nggak warnanya banyak Ada warna hitam Hitam berembolkan HSR Ada warna kuning Biru langit Lengkap lah Ijo Tosca Lu bisa request Kalian bisa request Warna untuk si Kalipernya ya Nah Bisa kan? Bisa Hah Dia pocok-pocok kan Nyempil badannya kecil Nah oke Selanjutnya kita kesini Nah kalo kalian Gak pingin Ganti BBK Tapi pingin ke cover-cover Ada gak? Untuk pengereman Ada banget Itu cover kaliper ya Ini cover kaliper buat bagian belakang Dan ini buat bagian depan Oh ada bedanya Beda sama semua Kalau yang belakang lebih kecil Belakang lebih kecil Oke Selanjutnya Ini ada apa nih? Centering nih Buat perdam ketar ya Biasanya Kalo udah ganti velg Itu wajib banget pake centering Oke Karena dia lubangnya kan Standarnya lebih kecil Ganti velg lebih besar Tapi pake centering Biar Lebih presisi lagi Lebih presisi lagi Nah Ada tutup pentil Yang udah L-L-L ada ya Ada Lengkap semua Lengkap Karena kan penyakitnya Orang-orang tuh Kalo ganti velg Gak mikirin pentil Ujung-ujungnya pentilnya yang karet Nah yang karet cepet getas Udah getas Nanti tengah jalan robek lah Dipotong orang Kalo lu pake yang mesi Aman berkendali guys Oke Selanjutnya ada loring kit Nah ini loring kit untuk apa? Loring kit untuk mobil Avanza Rasterios bisa Banyak Di sini stoknya? Untuk stoknya bisa Tapi masih pesan Oh masih pesan Oke Tenang aja Pokoknya lu tinggal dateng ke sini Kalo misalkan belakang belum ada Tidak nunggu aja Gratis ya Tanpa tambahan biaya apapun Nah ini Aerotech nih Aerotech Boleh kesilian gak? Boleh Oke taruh dulu Ini kepake ya? Kosong ya? Adesinya gak? Oh adesinya Oh iya bener Ini masih full set Nah jadi ini guys Kalo lu Beli Aerotech Ini gua unboxing sedikit Gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Nih ini Aerotechnya Sudah tertempel stiker Jadi lu gak usah Masang-masang lagi Stikernya udah kita pasangin Nih Oke Oke boleh Kita langsung taruh aja lagi bang Nah Untuk pernik-perniknya ada apa aja nih bang? Ada gantungan kunci Tentunya dari HSR juga Ini ada yang dari bahan kain Sama ada yang bahan CNC nih Pelek juga Oh CNC pelek juga Wih keren nih Ini bisa muter-muter peleknya nih Ini 3D banget nih Yoi Ini ada pake BBK juga BBK nya juga udah dapet BBK juga udah dapet Nah bang Sekali lagi nih kita infoin Alamat toko lu ada dimana? Jalan MT Haryono Untuk patokan lengkapnya Ada di Jalan MT Haryono Macanang Taneti Riatang Barat Ada di sebelum Lampung Merah Terminal Palaka Oke Nah untuk Nomor teleponnya ada di mana? Ada di 0811 1991 1239 1239 Nah kalo temen-temen mau untuk pengkreditan nih Itu ada apa aja? Bisa Pake Credivo Aku Laku Home Credit Bahkan Bisa juga tuh pake Dari banknya juga bisa ya? Dari banknya juga bisa Kartu kredit bisa Nah itu dia yang penting Karena jaman sekarang itu orang Biasanya pake pay letter Kita sudah lengkap guys Toko-toko kita Seluruhnya itu Atau masuk Shopee Pay letter juga udah bisa Udah bisa? Sudah bisa Jadi udah bisa belanja online Terusaksinya lu di Shopee Pay letter aja Udah Oke bang Loni terima kasih banyak Terima kasih banyak Ingin gue tanya-tanya Dari tadi lu Welcome banget orangnya Kalian wajib kesini guys Nah lompat sekalian Kalian langsung bisa dateng aja Ke toko zonal marking Ini bener-bener toko Dari HSR ya Jangan diragukan lagi Nah kalo kalian pergi ke luar kota Atau kemana Mampir di Boney Mampir ke zonal marking Gaya Sulawesi Nah Ini Tadi habis konten Sultan anti nuklir ya Gue ada gelar baru Sultan anti nuklir Kalo kalian cari di tiktok Itu ada Sultan anti nuklir Oke segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Sultan nuklir pamit undur diri Ingat velang Ingat HSR